Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Saya Muhammad Riza Balik lagi di channel anak pertama Pagi ini kita akan belajar shooting pada Pada basket ya Disini aja Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya Untuk belajar shooting pada Pada basket ya Jadi apa saja tahap-tahapannya Nanti kita bahas di video ini ya Disini saya masih menggunakan Gula danting sebagai media untuk Pembelajaran kita hari ini ya Oke Di shooting sendiri ada beberapa hal Yang perlu kalian perhatikan ya Yang pertama adalah nanti Cara memegang golanya Kemudian sikap tubuhnya Sikap tangannya Dan sikap kakinya ya Untuk lebih jelasnya Langsung saja kita simak video berikut ini Oke sebelum kita masuk ke lempar Atau shooting ke dalam basket Kita belajar Cara memegang dulu ya Jadi tangannya nanti seperti ini Kalian Pegang Di tengah-tengah Gula setepat Kemudian Misalkan ini tetap ada Lubang untuk Ya harus begini ya Jadi harus ada lubang seperti ini Kemudian Terima kasih Kemudian Tangan kirinya fungsinya adalah untuk penyeimbangnya ya Jadi untuk penyeimbang Jadi berada di samping bola Kemudian Dan Kemudian Kemudian Nanti pada saat melepar Pandangan kita harus sempat pada Ring-ringnya Jadi gak boleh Tuting sambil Kemudian Kemudian kaki Sedikit Wujud nanti Kemudian Jadi Dari bawah ke atas Untuk membantu Energi kita pada saat Melakukan shooting Nanti shooting ini adalah Kombinasi antara Kekuatan Dungkai Kemudian Berwaran lengan kita Ya Nah ini Kemudian pandangan kita juga harus fokus Ya Ini nanti Tekniknya seperti ini Ya Kemudian dilepar Nah setelah melempar Tangan harus ada Polotru namanya Jadi tangan tetap di atas Meskipun bola sudah Lepas ya Jadi gak boleh Seperti ini gak boleh Jadi harus tetap di atas Oke teman-teman Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya Jadi mulai dari jarak yang paling dekat Kemudian kalau sudah bisa kita putur Setelah kita angkat Kita pulangkan Angkat ya Oke Baik sebelum lanjut belajar shooting Kita bahas gerak koordinasi kaki dulu ya Jadi sebagai tampan power Kita dalam melakukan shooting Lutut kita harus ditegur seperti itu Kemudian pada saat melempar bola Secara bersamaan Lutut diluruskan Kaki cinggit Dan pergelangan tangan Melempar bola Para bola ke atas Yang dibantu oleh Rungan dari lengan kita Di tahap pertama ini Kita lakukan Menggunakan satu tangan dulu ya Jika sudah merasa bisa Kita mundur satu langkah Di tahap dua ini Kita gunakan tangan kiri Sebagai penyeimbang Jika sudah bisa Lakukan cara yang sama Dengan menambah jarak shootingnya Lakukan sampai kalian Benar-benar bisa Sekarang menambah jarak Tapiièrement jangan Jika sudah menambah Dan halau Selah Jika sudah극 Jika sudah ditandai Jika sudah menambah ylat Hai Lut스가 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati